kita jumpa lagi pada saat ini kami akan berbagi tentang bunga anggrek dendrobium abilum jenis bunga anggrek abilum ini tidak mempunyai tangkai bunga tapi mahkota bunga langsung menempel pada batang bunganya dan jenis bunga anggrek abilum ini apabila berbunga maka batangnya tidak akan mempunyai daun sama sekali jadi daunnya akan rontok dan akan mengeluarkan bunga yang banyak setiap ruas biasanya akan keluar bunga-bunga dan contohnya seperti ini dan biasanya setiap ruas bisa keluar satu sampai dua bunga dan yang paling aneh pada batang bunga anggrek dendrobium abilum ini apabila batang yang sudah tua dia tidak mengeluarkan daun-daun lagi tapi terus akan memanjang dan memanjang hanya akan mengeluarkan bunga dan tunas-tunas muda dan apabila yang belum tahu tentang bunga anggrek abilum karena bunga anggrek abilum ini adalah kalau batang sudah tua maka dia tidak akan mengeluarkan daun tetapi hanya mengeluarkan bunga-bunga dan tunas-tunas muda untuk sebagai indukan baru lagi makanya sering batang-batang yang sudah tua ini dibuang begitu saja seperti ini contohnya ini adalah batang bunga anggrek dendrobium abilum yang mempunyai batang yang panjang seperti ini bahwa dia tidak akan berdaun karena dia akan mengeluarkan bunga-bunga lagi seperti ini batang-batang abilum yang sudah tua tidak mempunyai daun seperti ini contohnya bahwa tunas-tunas muda bakal indukan baru dia akan keluar dari ruas-ruas tidak hanya pada bagian pucuk saja tapi bisa di ruas-ruas batang dendrobium abilum ini sebagai contoh bahwa batang-tunas mudanya keluar dari pucuk dari bunga dari batang abilum ini kalau yang masih muda seperti ini dia mempunyai daun yang penuh setiap-tiap ruas ditumbui dengan daun dan anehnya bunga anggrek abilum ini dia tidak tegak tetapi dia akan menyuntai ke bawah atau menyolor ke bawah ini adalah bunga anggrek abilum yang masih ditumbui daun dan ini biasanya tidak bisa berbunga selama dia masih mempunyai daun-daun yang utuh seperti ini nanti kalau akan berbunga dia daunnya akan rontok dan sudah tidak akan mempunyai daun lagi dan sebelum kami lanjutkan subscribe dahulu di channel ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari kami tentang bunga anggrek ataupun video-video kami yang lain dan nikmati sajian kami sampai tuntas sayang keindahan bunga anggrek abilum ini tidak bisa bertahan lama ya kurang lebih sekitar satu minggu dia akan langsung layu bunga anggrek abilum ini tampaknya kalau berbunga musiman jadi tidak setiap saat bisa bunga kalau berbunga bahwa bunga anggrek abilum ini akan kompak jadi semuanya batang-batang abilum yang sudah tua itu akan berbunga semuanya jadi bisa kompak dalam satu rumpun akan berbunga semuanya ini adalah contoh bunga anggrek abilum yang bunganya belum mekar seperti ini contohnya tanpa kuntum-kuntum bunga yang belum mekar jadi tiap ruas akan mengeluarkan kuntum-kuntum bunga seperti ini contohnya ini adalah dari batang-batang yang sudah tidak mengeluarkan daun dia akan mengeluarkan kuntum bunga yang keluar dari ruas-ruas bunga tersebut untuk menangkalkan bunga anggrek dendribium abilum ini cukup mudah sekali karena bunga anggrek dendribium ini akan mudah mengeluarkan tunas-tunas muda yang biasanya keluar dari batang-batang atau dari ruas-ruas batang tersebut dan juga bisa dari pangkal batangnya dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru dan tunas-tunas baru itu pun nanti kelama-kelama akan mencintai ke bawah terus seperti ini contohnya tunas-tunas muda yang keluar dari pangkal batangnya ini bunga anggrek dendribium abilum ini kami tempel pada pohon sehingga tidak memerlukan media tanam jadi media tanamnya langsung pada pohon mangga tersebut untuk perawatan bunga anggrek strukturnya itu cukup mudah yang utama adalah penyiraman dan pemumpukan demikian informasi dari kami tentang bunga anggrek dendribium abilum semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton video-video kami serta sampai jumpa pada kesempatan yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati